Pak Jokowi ditanya soal dinasti politik, jawabannya selalu biarkan rakyat yang menilai, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai, itulah demokrasi. Apa yang Pak Hamid tangkap dari penyakit? Serahana sebenarnya, kita pakai konsep itu dalam level aplikasi. Apakah rakyat ini memilih Anda? Ya, sementara Anda tidak dicalongkan oleh elit politik. Harus ada pencalonan terlebih dahulu. Exactly. Benar, sebelum dipilih oleh rakyat, ada orang yang ditawarkan ke rakyat. Proses untuk menawarkan inilah yang acapkali Anda semua, termasuk saya, persoalkan. Apakah kemunculan seseorang ini melalui mekanisme partai politik, sesuai dengan konstitusi, itu benar atau tidak? Sangat benar Presiden Jokowi, bahwa itu rakyat. Pada saat orang itu diserahkan ke rakyat untuk dipilih, itu benar. Kan rakyat tidak datang kepada partai. Partai tolong calongkan ini, kan tidak kan? Itu urusan internal partai A, partai B, kan? Pengurus, berembuk, kayak tadi Golkar. Apakah saudara pengurus dari Aceh? Ya. Nanti setelah diserahkan ke rakyat, baru rakyat yang berdaulat memilihnya. Kita tidak persoalkan ini, sepakat kita. Ini demokrasi seperti ini. Yang kita diskusikan, yang kita wacanakan, yang kita protes kalau tidak sesuai, adalah bagaimana sang calon itu diserahkan evaluasinya atau judgmentnya kepada rakyat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.